terakhir karena sudah jam 23.00 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dalam surat al-fat di penggalan ayat 29 yang berbunyi itu dalam beberapa tafsir oleh beberapa ulama juga ada yang mengatakan bahwa tanda-tanda bekas sujud mereka itu tersirat artinya itu akan terpancar ketika di hari kiamat nanti kayak gitu dan kemudian ada juga beberapa ulama yang mengatakan bahwasannya hitamnya jidat itu menjadi tanda-tanda mereka yang suka bersujud seperti itu saya minta penjelasannya dari Habib bahwasannya apa sih substansi atau makosid dari ayat ini berikut dengan asbabul nuzulnya Tukran ke siran ya Habib Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh diriwayatkan ansalim abin nadr qala ja'arajulun ilabni umar ada seorang laki-laki datang kepada sohabat umar kepada sohabat abdullah bin umar radiyallahu an fasalamualaikum maka kemudian ia mengucapkan salam kepada sohabat abdullah bin umar qala akantabi sohabat abdullah bin umar berkata manantah siapa kamu kata sohabat abdullah bin umar qala makalah laki tersebut mengatakan anak haab tinuka aku anak angkatmu wahai abah masa gak kenal anak angkat sendiri kok abah jadi aneh begitu bukan dengan sebab beliau lupa dengan anak angkat bukan sohabat abdullah bin umar bersikap seperti ini ada maksud tujuan siapa kamu padahal anak angkatnya jelas anak angkatnya kata anak angkatnya anak hal tinuka aku anak angkatmu abah kok abah gak ngaku begitu fulan aku ini fulan tikok aku tikok nyelitik nyelitkok contoh begitu ya contoh 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 atau siapa kenapa kenapa sohabat abdullah bin umar bersikap demikian karena sohabat abdullah bin umar melihat tanda hitam diantara kedua matanya didahi didahi diantara kedua mata disini di tengah karena sohabat abdullah bin umar sajdatan seudah seolah-olah itu tanda bekas sujud sambil melihat itu maka sohabat abdullah bin umar berkata bekas apa ini didahi diantara kedua matamu ini bekas apa itu kata sohabat abdullah bin umar kamu tahu sungguh aku telah bersahabat menyertai baginda rasul sallallahu abdullah bin umar dan aku pun menyertai sohabat abu bakar wa umar aku pun menyertai sohabat umar wa utman radiyallahu anhum dan aku pun menyertai sohabat utman radiyallahu anhum fahaltaruhahu naminsyai'in apakah kamu pernah melihat ada satu hal tanda hitam seperti itu didahi mereka tidak maka apa ini kata beliau ruahul bayhaqi fi sunanil kubra riwayat imam bayhaqi di dalam kitab hadith sunanil kubra nomor hadith 3698 ada lagi anhumed dari humed wa ibnu amdir rahman beliau adalah putra dari amdir rahman kalau beliau berkata kunna indah saib bin yazid suatu hari kami sedang berkumpul bersama sohabat sohabat saib bin yazid sohabat saib bin yazid ini yang pernah minta diobati oleh rasulullah karena sakit bersama bibiknya akhirnya rasulullah mengobatinya dengan bekas air wuduknya rasul dari mulai kumuran sampai air cucian kaki diminumkan ke sohabat saib bin yazid ketika kumpul dengan sohabat saib bin yazid tiba-tiba datang kepadanya mendekat kepada yang siapa zubir bin suhail bin abdir rahman bin awf faqala maka sohabat saib bin yazid berkata kepada orang tersebut sungguh ia telah merusak wajahnya wallahi demi Allah mahiya sima'un itu bukan tanda-tanda sujud wallahi demi Allah mahiya sima'un itu bukan tanda sujud wallahi demi Allah demi Allah aku sudah sholat dengan wajahku ini sekian lamanya tidak ada sedikitpun bekas sujud di wajahku sedikitpun seperti orang itu riwayat imam bayhaqi di dalam hadith sunanul kubra nomor athar 3701 jadi maksud ayat yang tadi qawluhu simahum fi wujuhim min atharis sujud ayat dimana Allah berfirman simahum fi wujuhim min atharis sujud di wajah-wajah mereka terdapat tanda-tanda dari bekas-bekas sujud mereka athar uktulufa fi tilkas sima berbeda-beda para ulama ahli tafsir di dalam menjelaskan lafaz simah tanda sujud tersebut faqilah maka dikatakan menurut pendapat suatu pendapat menurut sebagian mufasir bahwasannya sesungguhnya tempat-tempat sujud dari wajah ini anggota-anggota sujud ataupun bagian wajah yang digunakan untuk sujud yang nempel ke tempat sujud yaumal kiamat di pada hari kiamat itu turau akan terlihat kalkomari layla talbadri bercahaya bagaikan rembulan purna purnaama waqilah dan menurut pendapat tafsir yang lainnya huwa sofrotul wujuhi min sahril layli yakni wajah yang pucat wajah yang pucat karena apa karena mereka senantiasa memenuhi malam harinya dengan kiamul layl sehingga seolah-olah pucat pasi di siang harinya itu waqilah dan menurut tafsir yang lainnya al-khusu'un lapad si mahum itu tandanya adalah kehusuan terlihat dari wajahnya yang semeringah yang enak adem dilihat jadi orang yang solatnya benar bagus maka melihat wajahnya itu enak ngenakin gitu orang yang beneran solatnya itu diterima diridui oleh Allah kualitasnya bagus dan senang solat sering solat solatnya tidak cepatan tapi solatnya itu khusyuk maka akan terlihat kehusuan itu walaupun di luar solat kita akan melihat orang itu sof melihat orang tersebut ternyata walaupun kulitnya ireng walaupun kulitnya ireng walaupun kerja di luar lain sebagainya tapi karena senang solat dan solatnya ikhlas khusyuk maka walaupun kulitnya mohon maaf kulitnya tidak putih tetap orang itu ngenakin dipandangnya lembut wajahnya itu dipandangnya itu gak kereng gak gereng gak menakutkan tapi walaupun putih tapi ketika solatnya itu tidak tepat tidak dirintu Allah maka menakutkan ya maka bagaimana kita melihat indah wajahnya dipandang itu menurut sebagian tafsir jadi khusyuk khusyuknya di dalam solat tersebut yang bisa dicerminkan bisa dilihat dari khusyuknya anggota tubuh dari lembutnya pergerakan anggota tubuh dari tenangnya anggota tubuh tenang di dalam solat tenang khusyuk tanda-tandanya itu khusyuk tenang kemudian di luar solat juga orangnya itu selalu membuat orang lain tenang melihatnya memandangnya itu menenangkan nyenengin hatta yutaro'a annahum mardo sehingga terlihat orang ini benar-benar diridui Allah solatnya itu terlihat diridui Allah gak ngebut gak seperti terpaksa tapi terlihat dia itu memang rito dan keriduannya mengakibatkan dia diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala la'isubi mardo wa la'isal muradu bihi ma yasna'uhu ba'dul jahlatil murainah minal alamati fil jabhati fa'innahu min fi'lil khawarij bukan yang dimaksud dengan diridui oleh Allah itu seperti yang dikendaki oleh orang-orang jahalah 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 itu orang-orang bodoh oleh sebagian ba'dul jahalah tidak seperti yang dilakukan oleh ba'dul jahalah orang sebagian orang-orang bodoh al-muro'ina yang senangnya itu riya senangnya itu riya dengan amalnya itu selalu mempertunjukkan kepada orang lain keinginannya bahagia kalau ditunjulkan kepada orang lain minal alamati fil jabhati contohnya berupa al-alamah fil jabhah tanda-tanda dikening karena sesungguhnya itu merupakan perilaku-perilaku orang khawarij orang-orang pemberontak pada masa Sibna Osman dan Sayyidun Ali ini menurut tafsir dalam hasyih al-salawi alal jalalain Imam Ahmad al-salawi seorang guru besar al-azhar pada masa dulu pada masa dulu pada masa Syekhnawi al-Bantani mensyarahi tafsir jalalain di dalam hasyih al-salawi alal jalalain juz keempat halaman 89 jadi yang dimaksud adalah kehusuan yang terpancar dari cahaya wajah cahaya kehusuan itu terpancarkan dari wajahnya terlihat soft lembut enak dan juga terlihat dari anggota tubuhnya yang anggota tubuhnya menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang solatnya diridui karena apa anggota tubuhnya menunjukkan keriduan keriduan atau melakukan hal-hal yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu selamat menikmati